Larangan-larangan atau pantangan orang Jawa Ketika orang Jawa melakukan pernikahan di bulan Nasuro Walaupun dia sudah melakukan pernikahan sebelumnya Tapi di sini status ya ini pernikahan siri Dan ini pernikahan yang sah di Matanggara Berarti dia mengulang lagi pernikahan yang baru Nanti dilihat aja apa yang terjadi Jadi antara 12 Juli 1995 sama 5 Agustus 1999 Dan laki perempuan itu dijodohkan bagus banget Memang kalau untuk Rabu Pahing sama Kamis Pahing Itu ada hitungan apa ya artinya Gendong gotong mayit atau apalah itulah Artinya sama lah mas begitu Artinya tingkat kegagalannya itu Entahlah drama hidup yang seperti apa Yang sedang dirangkai Lesti dan Rizky Bilar Setelah menggelar pernikahan pada 19 Agustus 2021 Yang masih di bulan Suro Muncul pengakuan mengejutkan Bahwa mereka sudah menikah di awal tahun Lantas akankah pernikahan siri di awal tahun 2021 Bisa membuat mereka terhindar dari bala pernikahan bulan Suro Bagaimana para praktisi spiritual melihat dua fakta tersebut Jangan dulu berlalu Masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Membuat pengakuan mengejutkan Rizky Bilar mengaku bahwa dirinya Sudah menikah dengan Lesti secara agama Pada awal tahun 2021 Pernikahan Lesti dan Bilar Yang diketahui masyarakat luas Digelar pada tanggal 19 Agustus 2021 Ternyata sebagai pernikahan kedua Setelah merahasiakan hampir sembilan bulan Lantas apa yang menjadi alasan Rizky Bilar Menikahi Lesti lewat pernikahan siri Meski perkenalan keduanya masih terbilang singkat Bagaimanapun suatu sebuah kabar Akan ketawa pada waktunya Pada waktunya bener atau tidaknya pasti bakal ketawa Sebenarnya waktu mereka mulai kenal Dan deket Ya kita sih Sepertinya udah nikah aja Dan sekaligus waktu itu mereka sebetulnya Waktunya mau lebih cepat Cuma kan keulur-ulur sama pandemi Akhirnya ya ayah kejora menikahkan Ya udah mereka sah Itu duitnya adalah duit saya 75 ribu pecahan Ya 21 lembar Karena kan pas tahun 2021 Pas di rumah itu ada 21 lembar 75 ribu Itu yang dipakai sama Bilar Sementara Dari Surakarta, Jawa Tengah Paranormal Ki Arjuna Samudera Meneropong pengakuan mengejutkan Lesti dan Rizky Bilar Yang sudah menikah awal tahun Atau jauh sebelum bulan suro datang Dalam hitungan-hitungan batin Ki Arjuna Karena fakta pernikahan awal tahun Tidak banyak berpengaruh pada jalan hidup Lesti dan Bilar Sebab setiap momentum membawa peruntungannya masing-masing Kembali lagi saya tekaskan Disini kan ada Mengatakan si Lesti dan Bilar Menikah sebelum bulan suro Itu kan pernikahan-pernikahan siri Disini dia mengulang lagi Pernikahan yang baru Itu saya katakan Untuk masalah pernikahan di bulan suro Itu tetap akan berjalan Mitos itu tetap akan berjalan Karena disini saya jawab Itu bukan mitos Tapi itu benar fakta Karena disini ada yang namanya Buku bringboard Yang dimana disitu dijabarkan Dituliskan Larangan-larangan atau pantangan orang Jawa Ketika orang Jawa melakukan pernikahan di bulan suro Walaupun Dia sudah melakukan pernikahan sebelumnya Tapi disini status ya Ini pernikahan siri Dan ini pernikahannya sah di mata negara Berarti dia mengulang lagi pernikahan yang baru Dan disini dia memasuki awal bulan suro Jadi disini saya tegaskan lagi Itu pun pasti akan terjadi Entah niatnya bagaimanapun Itu tetap berjalan Nanti dilihat saja apa yang terjadi Sudah menikah siri Sejak awal tahun Atau 8 bulan sebelum pernikahan resmi 19 Agustus 2021 Menyiapkan nasib yang berbeda-beda Bagi Lesti dan Bilar Ki Arjuna melihat Pernikahan yang digelar bulan Agustus Yang berada di bulan suro Tetap memberi dampak tidak baik Lantas Adakah pernikahan di bulan suro Membawa dampak pada kehamilan Lesti? Dan kemarin saya juga melihat Kayanya si Lesti baru sedang mengandung Hamil muda Nah disini Saya juga akan melihat Mohon maafin Nama yang orang melihat Di mata badan kan tidak bisa Selalu dikatakan Oh iya benar Oh iya harus diakini Harus dipercayai Tidak Tapi saya akan melihat Akan ada dampaknya disitu Pesan dari saya Untuk si Lesti dan si Bilar Karena disini si Lesti sedang mengandung ya mas Sedang hamil Saya sarankan untuk dijaga Baik-baik Jangan sampai kelelam Jangan sampai drop Atau sampai down Jangan menampakkan pikiran Dan dan sebagainya Saran-saran dari saya Tetap lakukanlah hal yang baik Untuk menghilangkan karma-karma Atau menghilangkan dampak dampak yang buruk Bawain aja yang terbaik Semoga semua ini yang Dede Yang belum tercapai Allah segera hijabah Tersyukur insya Allah Mudah-mudahan tahun 2021 Semua yang belum Dede capai Allah segera hijabah aja Di luar pengaruh buruk bulan Suro Pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Juga ditentukan oleh peruntungan lain Secara aura Pramal titisan Nyai Ratu Kidul Dan paranormal Ki Arjuna Belihat ada sesuatu yang tak biasa Pada hubungan mereka Setidaknya itu yang ia lihat Saat melangsungkan agar nikah Akan ada Bakal ada pihak ketiga Nanti setelah Setelah menikah Bakal ada kesedihan Yang saya baca ya Tapi Bukan 100% karena Dorongan keinginan masing-masing 50% keinginan masing-masing 50%nya lagi dorongan dari orang lain Dari keluarga ya Dari para nanti jadi ya Makanya mereka Menikah Tapi itu tadi ya Yang seperti saya baca tadi Kalau untuk ini ya di aura Aura Lesti dan aura si Bilar ya Di sini ya Kalau saya melihat memang auranya mereka Ya mohon maaf Saya sedikit ada kegancalan Mas pernikahannya itu mas Itu ada sesuatu yang Saya nilai kok seperti ini Dari aura yang laki-laki Perempuan Ada perubahan aura itu dalam hidungan detik Jadi pas-pas itu mereka hidup bersama Pas si Bilar mau mengatakan Hidup kobol Di situ ada aura yang berubah Di situ Tapi kalau saya lihat Demi istri dari kedua aura itu Untuk saat ini Bisa saya katakan bagus Kalau mereka bisa selaras irama Mereka akan bisa menjalani hidup Dengan ketentraman Kalau mereka tidak bisa selaras auranya Dia akan mengalami bergejolah Yaitu yang kembali laki ke hal tadi yang saya bilang Dampaknya Ya Ini bukan akhirnya perjalanan Justru ini awal Dari perjalanan yang akan kami tempuh Masyarakat Jawa Mempercayai Kesakralan bulan suro Sehingga tidak ada yang berani Menggelar pernikahan di bulan tersebut Lantas bagaimana Jika sudah terlanjur Adakah ritual penolak bala Yang bisa dilakukan? Jangan kemana-mana Tetap subscribe Like Share Dan komen Agar Tak ada yang terasa Ganjil Di sekitar Anda Tak seperti Ki Arjuna Samudera Yang melihat aura Lesti dan Bilar Yang kurang cocok Ki Agung Sugata Melacak jejak kecocokan Di antara pasangan ini Ki Agung bahkan langsung Menghitung peruntungan Lesti dan Bilar Lewat skema Pauwukon Dan hasilnya Cukup bagus Jika dipertemukan Dalam Perjodohan Nah ini cara mencari Di dalam penimpannya ya 12 Juli 95 Nah ini kita cari Nah ini 116 ya Nah ini contoh Dari 116 Ini cowoknya Lahirnya Hari Rabu Nah ini kurulut Ini karakternya Saya bacakan ya Ini saya bacakan Diwa Wisnu Cerdas luhur budinya Dan senang memikirkan Keselamatan Selalu menonjol Dan melebihi Sesama dalam segala hal Itu namanya orangnya baik Ya ini orangnya baik Nah ini makna-makna ini Ya coba dinikmati ya Membawa senjata cakra Senang berolah ke prajuritan Selalu cekatan Selalu waspada Dan bersih budinya Nah ini baik juga ya Nah ini karakternya ya Kayu priayat Priayatna Ini gak usah dikit Ini tinggi tingkat Kemujarabannya Dan dapat menjadi Pelindung bagi orang 5 Agustus 1 Ya wanitanya ya 5 Agustus 99 ya 5 Agustus Berarti 131 ya Ukunya sama kurulut Oh sama ya Secara ininya ya Ukunya sama kurulut Yang sudah saya bacakan tadi Jadi gak usah dibaca ya Sama persis Sama Jadi kalau ini Untuk jodoh Tentukan ini Lahirnya Senen Kliwon Senen Kliwon Nah Ini kalau untuk Perjodohan Ya cara untuk Mencari seperti ini Ya ketemunya Di perimpun Seperti ini Jadi antara 12 Agustus 95 Eh 12 Juli 95 Sama 5 Agustus 99 Laki perempuan itu Dijodohkan Bagus banget Meski memiliki Aura bagus Ki Agung Sugata Sangat menyayangkan Pernikahan Lesti dan Bilar Yang dilakukan Di bulan Suro Sebab Secara umum Orang Jawa Memahami Bahwa Bulan Suro Bukan Bulan Untuk Menggelar Hajatan Apalagi Gawek D Sekelas Pernikahan Sebab Diakini Banyak Marah Bahaya Yang bisa Mengancam Rumah Tangga Yang Pernikahannya Dilangsungkan Di bulan Sakral Tersebut Kalau ada Jawa Memang Bulan Bulan Yang Terlarang Untuk Ajatan Baik Itu Apa Yang namanya Kitan Yang namanya Punya Ajat lah Pokoknya Apalagi Kementen Itu kalau Bulan Suro Menurut Adat Jawa Itu paling Kurang Bagus Bagaimana Yang sudah Terlanjur Bagaimana yang sudah terlanjur Maksudnya Sudah terlanjur Yang sudah terlanjur Hitungannya Tidak Pas Tapi Di dalam hidupnya Itu selalu Ada masalah Jadi bagaimana Kalau sudah Yang terlanjur Ya sebetulnya Ada penangkalnya Di dalam Perimbun Tadi kan Ada di perimbun Ini Jadi ada penangkalnya Penangkalnya Itu apa Selamat Tan Apa Nanti Sudah ditentukan Di dalam Perimbun Itu sendiri Saya tidak marah Saya cuma bilang Bagi orang-orang Yang berbicara seperti itu Dia gini Dia saya Kasi Setelah mereka Bawa Saya Dede Itu dididik Atau dibesarkan Oleh Orang tua Yang Mengerti Dan paham Nilai-nilai agama Pernikahan Yang digelar Di bulan Suro Memang Dipercaya Membawa Pengaruh Buruk Tapi Jika Sudah Terlanjur Terjadi Tradisi Jawa Juga Menyediakan Penolak Bala Yang bisa Dilakukan Oleh mereka Yang menikah Di bulan Suro Ki Arjuna Menyebut Dengan Melakukan Sedekah Bumi Atau Sedekah Laut Sementara Ki Agung Sugata Mengisyaratkan Untuk Memperbarui Pernikahan Jadi yang Sudah Terlanjur Nanti Ada Penangkalnya Yang Pertama Apa Sarat Ini tadi Yang sudah tertulis Ini tadi Dijalani Terus yang Kedua Memperbarui Nikah Hanya Memperbarui Ya Memperbarui Itu boleh Persaratan Saja Maksudnya Persaratan Itu Tidak Harus Tidak 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 Bapak Ustadz Tidak Tidak Bapak Ki Saya Memperbarui Nikah Karena Dulu Nikah Saya Bulannya Kurang Baik Keyakinan Saya Kurang Baik Ini Persaratan Hanya Persaratan Jadi Tidak Merubah Buku Nikah Tidak Buka Sangat Bagus Sayangnya Tapi Terserah Mau Diperbarui Silahkan Tapi Kalau Mengikuti Primbon Yang Aslinya Itu Harusnya Diperbarui Dan Memperbarui Itu Juga Tidak Sulit Sangat Baik Itu Bener Pasangan Yang Ideal Pasangan Super Ideal Cuma Yang Disayangkan Tapi Mengapa Menurut Kisenoh Bulung Tidak Ada Bedanya Menikah Di Bulan Suro Atau Bulan Lain Jangan Kemana Mana Tetap Subscribe Like Share Dan Comment Agar Tak Ada Yang Terasa Ganjil Di Sekitar Anda Berbeda Dengan Di bulan Suro Apalagi mereka Sudah menikah siri Jauh sebelum Suro datang Kalau saya bilang sih menurut saya Yang berlaku ya Yang awal tahun Artinya kesakralannya itu Di pertama dia nikah Walaupun itu nikah siri mas Kalau kita bilang nikah siri Nikah siri itu kan pernikahan yang Memang sah menurut agama Tapi Tidak mempunyai kekuatan hukum Tapi kalau misalkan dia mau nikah lagi Di bulan Suro ini Ya gak apa-apa sih menurut saya Kalau menurut saya pribadi Menikah bulan apapun Gak masalah Kan mengadakan pernikahan atau apapun Itu kan niatnya baik mas Segala niat apapun Kalau nikah itu niatnya untuk kebaikan Nikah itu juga kalau kita Korelasikan juga Sebagai bentuk ibadah Kan seperti itu Jadi sebenarnya gak ada salahnya Andai mengabaikan Soal pernikahan Yang digelar di bulan Suro Kiseno melihat Ada karakter positif Pada Lesti Dan Bilar Setidaknya berdasarkan hari Dan weton mereka Yang seirama Hanya saja Ada hitungan Yang kurang baik Pada perjodohan Kamis Pahing Dan Rabu Pahing Memang kalau untuk Rabu Pahing Sama Pamis Pahing Itu ada Ada Hitungan apa ya Artinya Gendong gotong majit Atau apalah Itulah Artinya sama lah mas Begitu Artinya tingkat kegagalannya itu Besar Tapi Kalau kita lihat karakternya mas Itu Rabu sama Rabu Pahing Itu bagus mas Rizky Karakter bagus Iya karakternya bagus mas Jadi untuk Rizky Bilar itu Rabu Pahing Yang Rabu Pahing itu Kalau di hitungan Jawa Di kribur itu yang Weton-weton sakral Lahir di Hari yang sakral mas Itu tipe karakter orang yang Dimana-mana itu bisa diterima Nesti pun dia karakter hari Kamis Pahing Itu juga karakter baik Sebenarnya mas Banyak baiknya Ada kekurangannya ada Baiknya itu sebenarnya Dia lebih Kalau untuk Urusan pekerjaan Atau karir orangnya itu Lebih Optimis Pandangan Kiseno Bulung Mirip-mirip Dengan terawangan Kiharyo Talijiu Yang melihat Lesti dan Bilar Bisa saling Mengisi Apalagi Karakter Lesti Yang cukup bijak Sehingga mampu Memberi arah yang positif Bagi rumah tangganya Ia juga dianggap Sebagai pembuka pintu rejeki Bagisan suami Lesti ini memiliki keperbadian Kalau yang saya perhatikan Dari tanggal lahir ini Dia orang yang bisa Momong ya Momong Lebih momong Lebih bijaksana Dan tipenya dia Lebih Fleksibel Dan dia Kalau diibatkan Lesti ini seorang laki-laki Dia menjadi laki-laki Bijaksana Tapi kalau sebagai dia Sosok menjadi seorang istri Dia yang bisa menyeimbangkan Supporting untuk pasangannya Karena energi Di 5 Agustus 1999 ini Energi bisa membawa Terhadap pasangannya Sifatnya seperti itu Keberuntungan Selama 0-5 tahun itu Masih banyak persilisian Dalam rumah tangganya Saya perhatikan Gitu loh Setelah menjelang 6 tahun berikutnya Atau sampai ke 10 tahun berikutnya Udah mulai dianteng Tapi nanti ada gejolak lagi Ya Dede pengen Pengen Hidup nyaman Terus bahagia dengan keluarga Sama pengen Ngerasain Dicintai Oleh pasangan Yang Tulus Baik Sayang sama Dede Sama keluarga Lesti Dan Rizky Bilar Telah menyajikan Dua fakta pernikahan Yang berbeda Pernikahan siri Di awal tahun Dan pernikahan resmi Sejarah negara Pada 19 Agustus Yang masuk Di bulan Suro Para praktisi Melihat Ada pengaruh buruk Pada fase Pernikahan Bulan Suro Tapi Praktisi lain Menganggap Tidak masalah Inilah Yang membuat Lesti dan Bilar Harus Membuktikan Bahwa Pernikahan mereka Bisa dibawa Hingga Kemasa depan Inilah Ganjil Yang akan Menguak Berbagai misteri Di alam nyata Dan Takasat Mata Sampai jumpa Pada episode Selanjutnya Dengan Kisah-kisah Ganjil Setiap hari Senin Kamis Dan Jumat Pukul 5 sore Tapi Sebelumnya Jangan lupa Subscribe Like Share Dan Comment Agar Tak ada yang terasa Ganjil Di Sekitar Anda Di Sampai jumpa Terima kasih.